Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam headline news harian poskota edisi Selasa 16 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca poskota di edisi kali ini Di antaranya berita kriminal Seorang ayah dan anak ditanggang diserang gangster saat berbelanja di warung rokok Akibat sabetan celurit, ayah sang anak mengalami luka di bagian tahan kanan Korban mengakui tidak mengetahui motif penyerangan yang dilakukan gangster tersebut Kolda Metro Jaya melarang anggotanya untuk mengawal konvoy, motor gede, dan mobil mewah Alasannya konvoy yang kerap dilakukan kelompok pengendara itu Dianggap mengganggu aktivitas pengendara lainnya di jalan Penemuan sesosok mayat wanita di semak belukar menggegerkan warga Kerawang, Jawa Barat Diduga wanita tersebut merupakan korban pembunuhan Lantaran di tubuhnya ditemukan penuh luka Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi Berita terakhir menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu berita seorang remaja ditangkap Lantaran pulahnya berpakaian pocong meresahkan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan Tertangkapnya pocong palsu bermula dari seorang warga yang pulang dari memancing melihat penampakan hantu pocong di balik pohon Lalu meminta tolong kepada warga dan personil TNI yang kebetulan sedang melintas melaksanakan patroli Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikianlah perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!